Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati saya absen ya disini tertulis ada 36 siswa seharusnya saya absen, ahmad nah saya mau memastikan juga sebelum kita mulai tadi disini yang hadir kan ada 35 karena harusnya 36, 1 sakit saya memastikan kalian semua sehat sehat semua? siap untuk belajar? oke, ini semangat ya? ya saya harapkan semuanya semangat untuk belajar pada siang hari ini ya kita semua tahu di dunia ini ada banyak sekali agama yang tersebar di seluruh masyarakatnya salah satunya adalah Islam agama yang kita anut dan kita percaya bahwa agama ini akan memberikan kebaikan kepada kita dan seluruh manusia tapi selain Islam ada banyak sekali agama-agama lainnya kita bisa sebutkan yang ada di Indonesia aja ya misalnya ya ada agama Kristen ada lagi agama Katolik ada lagi yang namanya agama Hindu Buddha dan selain agama yang saya sebutkan tadi ada lagi berbagai macam aliran kepercayaan jadi kita itu harus saling menghormati satu sama lain dengan kepercayaan atau agama teman-teman kita yang lain nah di setiap agama ini mereka memiliki kitab suci-nya masing-masing coba nih di Islam ada yang namanya kitab Al-Quran di agama Kristen juga ada yang lain dan lain sebagainya nanti ternyata di beberapa agama tersebut kitab suci mereka itu ternyata di dalam Islam itu juga dianggap dong kitab suci itu merupakan kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan kepada manusia melalui Rasulnya terdahulu itu yang nanti akan kita bahas tapi sebelum itu kita review dulu minggu lalu kita udah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah pasti inget beriman kepada kitab Allah maksudnya apa? ya beriman kepada kitab Allah maksudnya yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar menurunkan kita kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umat-umat manusia umat-umat Rasulnya tersebut contoh nih kita sebagai orang muslim merupakan umatnya Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad kita disuruh untuk menggunakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran dan ada beberapa lagi kitab yang nanti itu yang akan kita bahas lagi juga selain itu ada manfaat dari kitab suci diturunkannya kitab suci minggu lalu juga udah kita bahas jadi manfaat diturunkan kitab suci diantaranya juga sebagai pedoman agar manusia tidak tersesat dalam menurunkan jalan jadi kalau kita bingung balik aja ke kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah nah sekarang saya mau nanya ini siapa diantara kalian yang tahu kitab sucinya agama Yahudi iya betul kitab suci agama Yahudi adalah Taurat kalau kitab suci agama Kristen iya pasti tahu kitab suci agama Kristen adalah kitab Injil manfaat dari materi yang akan kita pelajari ini nantinya adalah diantaranya kita menjadi pribadi yang berwawasan semakin luas dengan wawasan yang semakin luas kita akan bisa memahami tentang arti perbedaan kita tahu alasan kenapa mereka berbeda dan jatuhnya adalah kita bisa menjadi pribadi yang penuh dengan toleransi dan sikap menghargai terhadap orang-orang lain nah kita harus belajar ini sungguh-sungguh ya jadi dengan belajar sungguh-sungguh nih kita bisa menjadi lebih maksimal dalam belajar dan kita bisa menyerap ilmu lebih banyak nah disini ada saya tulis beberapa tujuan dari pembelajaran jadi tujuan pembelajaran kali ini disini bisa kita baca bersama-sama tujuan pembelajarannya yang pertama adalah beribad kepadanya itu tadi beberapa tujuan dari pembelajaran materi hari ini ada 10 yang bisa kita capai nantinya dan saya harap ke 10 tujuan pembelajaran ini paling gak ada 9 ada 8 yang kalian kuasai dan bisa kalian ambilkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai ke materi inti ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi kali ini tadi sudah beberapa kali kita sungguh sempat jadi ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat Zabur Injil dan yang terakhir kitab Al-Quran nah keempat ini yang ingin kita bahas nanti tentang berbagai macamnya tapi sebelum kita masuk ke pembagian yang paling inti bagian pembelajaran saya ingin mencapai ke kalian tentang kompetensi inti kompetensi dasar dan juga indikator mencapai kompetensi yang pertama bisa dibaca disini bisa dibaca bisa ya kompetensi inti jadi kompetensi inti disini ada 4 yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianuhnya yang kedua menghargai dan Al-Quran dan akhir mematarkan kemungkinan ciri-ciri orang yang berkembang kepada kitab Taurat jadi untuk nilai minimum nanti saya harap jangan ada yang dibawa angka 75 jadi kalau ada yang kesulitan silahkan tanya ke saya bisa dia mengerti? oke nah selanjutnya karena ini nanti akan kita bagi beberapa kelompok jadi hari ini materinya tentang ini tapi dengan kita bagi menjadi beberapa kelompok karena ada 4 kitab yang akan kita bahas nanti kalian akan saya bagi dari 36 siswa ini karena saya bantu menjadi 4 untuk absen nomor 1 sampai dengan 9 itu kelompok 1 membahas tentang kitab Taurat absen nomor 10 sampai dengan 8 gelas membahas tentang kitab Taurat absen nomor 19 sampai absen nomor 27 itu membahas tentang kitab Injil dan absen nomor 28 sampai 36 ini paling gampang membahas tentang kitab Taurat jadi itu kelompoknya ya ada 4 kelompok kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mekanismenya nanti kalian duduk sesuai dengan berkelompok silahkan kalian buat lingkaran meja yang berlingkar sesuai dengan kelompok jadi macam meja budar kalian tata kalian silahkan disitu berdiskusi dan kalian saya peruburkan untuk mencari bahan di internet ataupun buku-buku di Perpus KK oke ini udah kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya kelompok 1 sebelah sana kelompok 2 di belakang kelompok 3 di belakang juga dan kelompok 4 di depan disini oke setelah kalian kumpul dengan kelompoknya saya harap kalian nyaman dengan kelompok kalian masing-masing kita mulai ke materi inti disini saya ada beberapa nih powerpoint dan juga video yang harus kalian tonton nanti sebagai bahan acuan jadi untuk awal aja selanjutnya nanti kalian akan membahas atau mencari pembahasan yang lebih dalam terkait kitab-kitab tersebut kita mulai disini saya ada slide silahkan kalian lihat slide ini ada slide tentang kitab Allah jadi kitab Allah ada empat pertama ada kitab Tawrah Zabur, Injil, dan Al-Quran nah untuk urutannya kan kita lihat di slide selanjutnya nah disini disini ada urutan kitab yang paling pertama turun kitab yang paling pertama turun adalah kitab Tawrah yang turun di abad 12 sebelum Masai bukan Masai ya sebelum Masai selanjutnya ada Zabur yang turun di abad 10 terus ada Injil yang turun di abad 1 abad pertama Masai dan ada kitab Pemurahan yang diterunkan di abad ke-7 Masai nah selanjutnya saya juga ada video yang bisa dari video tadi yang sudah kita tonton maupun slide di Instagram saya harap tadi cukup untuk membuat kerasa penasaran kalian sedikit terobati jadi ada kitab apa aja dan kapan aja diturunkan diturunkan maksud saya nah sekarang kalau kalian ada sesuatu yang belum kalian pahami atau ingin ditanyakan silahkan bertanya ke saya insya Allah kan saya jawab semampu saya ya? tidak ada? oke kalau tidak ada kita akan masuk ke tahapan selanjutnya nih kalian silahkan tulis tentang informasi yang kalian dapat tadi di buku atau di kertas lalu kalian diskusikan bersama teman kalian kira-kira ada hal baru apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi atau ada gambaran baru atau pandangan baru tentang beberapa kitab yang kalian kitab yang kita bahas tadi sesuai dengan kitab Pemurahan nah itu silahkan kalian diskusikan kalian pertanyakan atau kalian jawab pertanyaan teman-teman kalian yang penasaran siapa atau malu ketika nanya ke saya nah kalau sudah selanjutnya kalian bagi tugas kalian bagi tugas ini nyari tentang apa? nyari tentang apa? ini nyari di mana? ini nyari di mana? tanggung sebaa dan lain sebagainya ya silahkan kalian diskusi lagi untuk pembagian tugas dan jangan sampai ada anggota tim atau anggota kelompok yang tidak ngapa-ngapain saya harap gak ada geban dalam satu kelompok kalian supaya berkontribusi bisa ya? oke silahkan sekarang kalian membagi tugas dan sampaikan nanti job disknya masing-masing atau tugasnya masing-masing tiap bagian anggota kelompok sampaikan ke saya sebelum kita masuk ke bagian kita nyari suban atau nyari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian dari ini ya semuanya kerja ya semuanya saling membantu berkontribusi kepada timnya jangan sampai ada yang gak kerja oke Johnny tolong dibantu temannya Johnny jangan diam aja Johnny ya oke nah tahapan selanjutnya kalian juga harus bertanya nanti terhadap teman kelompok lain ya jadi nanti kalian maju satu persatu ke depan sorry kalian maju sesuai dengan kelompok mulai dari kelompok satu dua, tiga, tiga, tiga kalian presentasi ke depan terkait lebih detail tentang informasi dari kitab-kitab yang kita bahas kali ini kalian maju ke depan presentasi dan kelompok lain menyiapkan pertanyaan kira-kira apa nih yang membuat kalian penasaran kira-kira penasarannya dengan kitab apa nah nanti ditanyakan sesuai dengan kelompok yang dapat bagian presentasi itu jadi misalnya kalian penasaran dengan kitab jauh buruk kitab jauh buruk sekarang mana gak ada ya dan lain sebagainya itu tanyakan ke mereka silahkan kalian tanya ke mereka kalian tanya apapun itu ke mereka dan insya Allah karena tadi kalian sudah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya saya yakin kalian semua pintar dan mampu menjawab pertanyaan dari teman-teman lainnya silahkan kelompok satu saya persilakan untuk maju ke depan ya ada pertanyaan ke kelompok satu oke kita lanjut ke kelompok dua terima kasih kelompok dua ada yang mau ditanyakan tentang kelompok dua gak ada kita lanjut ke kelompok tiga terima kasih kelompok tiga pertanyaan tadi udah semuanya dijawab kita lanjut ke kelompok empat kelompok empat ya terima kasih kelompok empat silahkan semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing alhamdulillah presentasinya sudah selesai semua saya sangat senang sekali kalian sudah mampu presentasikan semuanya dengan sangat bagus ini sangat luar ekspetasi saya kalian dapat informasi banyak sekali mungkin karena ada internet google ya ya karena dibuat google kalian dibuat hebat semuanya ya saya harap yang kalian lakukan tadi bisa bermanfaat buat kalian silahkan kalian analisa lagi terkait dengan yang dipaparkan oleh tim kalian atau kelompok kalian ataupun yang dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok lain dan juga silahkan kalian termungkan kalian diskusikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian dari kelompok lain ya kalau ada sesuatu yang ditanyakan terkait dengan beberapa hal tersebut silahkan tanyakan ke saya saya persilakan jangan pernah lalu untuk terkait dengan pelajaran ya tadi selama presentasi kalian menemukan banyak sekali pertanyaan tanggapan ataupun pasukan ini terhadap kalian itu normal ya jangan terlalu dipikir terlalu dalam tapi kita refleksi saja kita lakukan kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar mendapatkan sesuatu yang lebih baik nantinya bagi jari-jari-jari sendiri nah berhubung sudah selesai saya ada beberapa soal evaluasi yang bisa kalian lakukan terkait dengan untuk memantau sejauh mana kalian memahami materi ini silahkan tadi saya sudah bagikan di meja kelompok masing-masing disitu ada kertas dengan berbagai macam pertanyaan silahkan kalian isi kalian kerjakan masing-masing saya harap tidak contek tidak bekerja sama karena ini sifatnya individu silahkan kalian kerjakan dengan jujur dan selamat mengerjakan waktunya 10 menit mulai dari sekarang alhamdulillah dengan demikian berakhir pembelajaran kita pada sore hari ini sebelum kita tutup ada beberapa yang mau saya sampaikan yang pertama tentang tugas evaluasi tadi yang soal saya beri ke kalian setelah saya koraksi alhamdulillah nilainya di atas 75 semua jadi kita beri tepuk tangan dulu buat diri kita ya kalian hebat kalian bisa menyelesaikan semua pertanyaan saya walaupun yang 100 cuma beberapa tapi secara keseluruhan kalian hebat sudah bisa mengalami materi yang kita pelajari tadi dan untuk selanjutnya ada saya punya beberapa saya punya beberapa hadiah ya saya memiliki beberapa hadiah ini cindera mata ini akan saya berikan kepada kelompok dengan performa terbaik hari ini dan itu jatuh kepada kelompok empat oke kelompok empat silahkan wajib depan kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok empat ya silahkan hadiahnya di bawah ini sebagai bentuk apresiasi dari saya karena kalian berhasil menyajikan sesuatu yang sangat spektakuler pemahaman yang luar biasa dan kepompakan yang sangat luar biasa juga selain itu ditunjang dengan hasil tes individu tadi yang di akhir tes evaluasi kalian juga satu kelompok hasilnya keren keren nah untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita masih berkutan di bab satu ini tentang beriman kepada kita-kita Allah tapi kita akan membahas sesuatu yang lain jadi Allah itu menurunkan gak cuma Al-Quran eh sorry Allah gak hanya menurunkan kitab-kitab kepada Nabi untuk umatnya tapi juga ada yang namanya suhuf apa itu suhuf apa bedanya suhuf dengan Al-Quran nah ini yang akan kita bahas minggu depan kalian boleh browsing di internet atau buka-buka bukunya silahkan iseng-iseng silahkan buka apa itu tentang informasi tentang suhuf bedanya suhuf dengan kitab nanti akan kita bahas minggu depan kalian lebih siap dan menonton pada akhirnya terima kasih kepada kalian semua karena melaksanakan proses pembelajaran sore hari ini mulai dari tadi siang sampai sore dengan sangat baik dan berantusias semoga apa yang kita dapatkan menjadi pahala bagi diri kita dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita kita akhiri dengan doa kafiratul majlis subhanakamu ma'abihabdika asyadu ala ilah ilah astagfirullah wa tuwilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh